Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai positif di dalam bisnis multi-level marketing menjadi hancur disebabkan oleh cara kerja para mitranya di dalam membangun jaringan. Secara legal formal, perusahaan MLM tersebut tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi cara kerja para mitranya di dalam membangun jaringan tidak jauh beda dengan bisnis ponji atau money game, yaitu flexing. Flexing itu pamer sesuatu yang bersifat kebendaan dan kebendaan itu menjadi tolok ukur kesuksesan. Betul sekali, itu karena sebab-akibat ketika Anda menawarkan bisnis kepada teman, sahabat, atau saudara-saudara yang lain, seringkali mereka bertanya, apa yang sudah Anda dapatkan? Karena dia tidak dilatih untuk memberikan jawaban yang bijak, maka yang dia lakukan adalah menunjukkan prestasinya, menunjukkan apa yang sudah dia dapatkan, menunjukkan apa yang sudah didapatkan oleh sponsornya, dan juga oleh para leader-leadernya. Dengan kata lain, keterampilan yang dia miliki memang hanya flexing. Flexing yang dilakukan oleh seseorang akan diajarkan kepada orang lainnya, dan terus akan menggelinding, akan semakin besar, akan semakin diglorifikasi, atau dibesar-besarkan. Dan akhirnya, istilah agama pun dijadikan bungkus untuk flexing tersebut. Istilah wasilah, istilah bisnis tanpa riba, istilah bisnis syariah, semua itu hanya merupakan bungkus untuk membuat flexing menjadi terlihat seperti religius. Sungguh flexing ini sangat merusak moral banyak masyarakat, dan esensi dari flexing ini adalah mengajarkan materialism dan hedonism. bukan cara-cara norak seperti itu yang akan saya lakukan di dalam membangun jaringan ini. Telegram bot ini adalah alat agar Anda bisa membangun jaringan dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah, tidak harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya yang berarti. telegram bot ini akan bekerja non-stop untuk Anda. Karena ini merupakan robot yang dijadikan strategi untuk membangun jaringan, maka nanti Anda akan bisa melihat cara kerjanya, bagaimana orang terus berdatangan, masuk ke dalam telegram bot ini, dan belajar membuat telegram bot. Semua dididik untuk memiliki alat atau tools dalam membangun jaringan. Tidak perlu ada flexing yang norak, tidak perlu mengotori masyarakat dengan ajaran materialism dan hedonism. Anda akan kami bimbing sampai bisa membuat telegram bot seperti ini gratis, dan setelah Anda bisa membuat telegram bot seperti ini, maka Anda harus memiliki wadah bisnis, dan saya sudah memilihkan perusahaan MLM yang sudah teruji oleh waktu, didirikan tahun 2008, legalitas tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah lengkap, dan yang paling penting adalah para lidernya sudah menyiapkan support system di dalam membangun jaringan tanpa harus mengedepankan flexing, yang diutamakan adalah keterampilan. Anda bisa daftar dulu di dalam perusahaan tersebut gratis, jangan dulu terburu-buru menjadi anggota, lihat peralatan atau tools yang akan Anda miliki untuk membangun jaringan secara online. Telegram bot ini adalah robotnya, tools atau peralatan yang sudah disiapkan oleh support system, merupakan tambahan untuk mempermudah Anda membangun jaringan secara online. Jika Anda sudah memahami bagaimana cara kerja membangun jaringannya, dan Anda akan bergabung dengan perusahaannya, itu artinya Anda sudah memantaskan diri untuk berhasil. Jika Anda belum mengerti, belum bisa membuat telegram bot seperti ini, atau Anda memutuskan bahwa Anda tidak bisa membuatnya, maka saran saya adalah, jangan pernah bergabung di bisnis ini dengan tujuan untuk membangun jaringan, karena Anda tidak akan bisa melakukannya. Kecuali Anda suka membangun jaringan dengan cara flexing. Anda kurang tepat berada di sini, karena kami tidak mau melakukan cara-cara norak seperti itu. Sekali lagi, silakan Anda pelajari dulu, sampai bisa, untuk membuat telegram bot seperti ini, Anda daftar dulu di perusahaannya gratis dengan tujuan untuk melihat tools atau peralatan yang nantinya akan Anda miliki. Dan ketika Anda sudah bisa membuat telegram bot tahap awal ini, barulah Anda layak untuk mengikuti training telegram bot yang kedua, berbayar hanya satu kali saja seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.